Di Tuding tak sentuh Ria Ricci selama 18 bulan begini respon kekulian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lebih lanjut, Ria juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Tukurian sebagai seorang suami sudah sangat fatal. Hal demikian juga dikatakan oleh Oki Setiana Dewi sebagai kakak kandung dari YouTuber ternama di Tanah Air ini. Memang mereka lagi proses cerai Simba karena memang sudah fatal sih kesalahannya. Oki juga ya gimana ya emang sudah fatal sih? Terang Ria Ricci selaku adik ipar Ria Ricci saat dalam acara Fallback on TV. Suami Oki Setiana Dewi ini juga mengungkapkan salah satu kesalahan fatal Tukurian itu tidak pernah menyentuh sang istri. Ria Ricci sejak melahirkan putri sematawayangnya Moana hingga saat ini. Terkait hal ini, Ria juga membenarkan terkait beredarnya sebuah komentar yang ditulis Ria Ricci dalam sebuah kolom video. Soal dirinya yang dianggurin sejak hamil sampai melahirkan buah hati. Menurutnya itu menjadi salah satu kode yang dibagikan Ria Ricci dalam salah satu video TikTok yang beredar di media sosial. Kan udah ramai di sosmednya dia, dari lahiran sampai sekarang nggak disentuh? Ya gimana kalau nikah? Kan Ricci sudah kasih kode itu, kata Ryo lebih lanjut. Menanggapi kabar simpang siur tersebut di tengah gugatan cerai dari Ria Ricci pria satu anak ini turut buka suara. Diketahui dari unggahan akun Instagram Adlam Bedano memperlihatkan reaksi Tukurian usai diduga tidak menyentuh sang konten kreator. Ria Ricci selama 18 bulan lamanya. Dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya. Allah mahatau Mas Ryo juga paham agama. Mohon support saja yang baik-baik tulis suami Ria Ricci Tukurian. Sontak saja pengakuan Ryo tersebut langsung membuat publik dibuat penasaran dan semakin banyak yang menduga bahwa konteks yang dimaksud Tukurian dan Ria Ricci tak saling bersentuhan itu adalah tak lagi berhubungan layaknya pasangan istri sejak hamil sampai sekarang. Reaksi Warganet Unggahan Instagram yang dibagikan oleh akun tersebut sontak menuai beragam reaksi Warganet di media sosial. Udah lah Yan, Ricci stipe yang gak mau diperjuangkan, it's okay ikutin aja mau dia. Suatu hari nanti dia akan menyesal tulis lainnya. Emang istri tersabar jatuh kepada mantu teres tuh? Gak dikasih rumah, mobil mewah, barang branded tapi sedikit pun gak pernah ngeluh dan gak diumbar di sosmed. Salut sih kata pengguna lainnya. Kayaknya ya menurut gue, kayaknya ya pas baru nikah si laki kan bukan siapa-siapa. Hari-hari cuma dihabiskan sama istri, full perhatian. Eh tiba-tiba si laki ada kesibukan main sinetron which is ketemu banyak ciwi-ciwi juga. Karena si laki udah jarang sama istri, jadi si istri merasa kurang perhatian dan cemburu buta tulis pengguna lainnya. Masa masalah ranjang harus diumbar keumum? WK-WK ngeri juga kalau hype tulis lainnya. Kenapa gak disentuh balik aja lakinya? Kan kalau Bini ngajak duluan berpahala. Ayalah gitu aja susah amat sampai jadi konten tulis netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!